...billion dari fans futbol, dan untuk sebab ini, bukan hanya, tapi juga untuk sebab ini. AFC resmi bakal dimulai, dekat dan bertuah warganet Malaysia berharap AFC memilih Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Asia 2023. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, baru saja merilis daftar negara yang mengajukan diri sebagai Tuan Rumah Turnamen Piala Asia 2023. Sebelumnya, ajang bergensi sepak bola tiket Asia ini akan digelar di Cina. Namun, mereka mengundurkan diri karena kasus pandemi COVID-19 yang masih tinggi di negaranya. Dilansir dari laman resmi AFC, mereka sudah merilis daftar negara yang mengajukan diri sebagai Tuan Rumah Piala Asia 2023. Syarat menjadi Tuan Rumah adalah mereka yang lolos keputaran final Piala Asia, atau lolos ke Piala Dunia 2022. Cina yang mengundurkan diri sebagai Tuan Rumah tercatat masih menjadi peserta pada Piala Asia 2023. Masih dari sumber yang sama, AFC sebelumnya mengirimkan undangan kepada negara yang berminat menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2023. Batas waktu yang diberikan untuk pengajuan ini yakni 31 Mei hingga 15 Juli 2022. Empat tim yakni Australia, Indonesia, Qatar, dan Korea Selatan secara resmi mengajukan diri sebagai Tuan Rumah. Selanjutnya, mereka harus mengisi dokumen yang dikirimkan AFC paling lambat dari 31 Agustus 2022. AFC akan melakukan seleksi dan mengumumkan tim yang menjadi Tuan Rumah pada rapat yang akan digelar pada 17 Oktober 2022. Dari keempat tim tercatat, Qatar pernah menjadi Tuan Rumah Piala Asia pada tahun 1988 dan 2011. Australia bahkan menjadi juara saat mereka menjadi Tuan Rumah pada tahun 2015. Sementara Korea Selatan terakhir menjadi Tuan Rumah Piala Asia pada tahun 1960. Indonesia sempat menjadi Tuan Rumah pada tahun 2007 bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun, warganet asal negeri jiran Malaysia berharap agar AFC memilih Indonesia sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Piala Asia 2023. Mohon yang terpilih Indonesia saja. Malaysia hanya menang turnamen jika Indonesia jadi Tuan Rumah. Pujar akun Twitter berkebangsaan Malaysia at Asbastosin. Kecapaian terbaik sepak bola Malaysia hampir semua dicatatkan di Indonesia. Jika Indonesia menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2023. Peluang Malaysia menjadi tim dengan catatan comeback terbaik dalam sejarah Piala Asia bakal tercipta. Tetambah akun Caya Palam. Tanah keberuntungan sepak bola Malaysia juga ikut biding Tuan Rumah. Pujar akun AFC. Warganet Malaysia berharap agar tuah main di Indonesia kembali menular ke timnya saat bermain di Piala Asia 2023 mendatang. Seperti diketahui, timnas Malaysia dalam satu dekade terakhir memang sering memenangkan turnamen di Indonesia. Timnas Malaysia memenangkan 4 gelar dalam rentang waktu 12 tahun saja saat turnamen tersebut digelar di Indonesia. Bahkan pada ajang Asian Games 2018 selalu di Indonesia, timnas Q23 Malaysia sempat mengalahkan peraih medali emas. Korea Selatan dengan skor 2-1 di fase grup. Selain itu warganet Malaysia melihat bahwa harga tiket ke Indonesia sangat terjangkau sehingga bisa melakukan waydays ke tanah air. Kalau Indonesia juga bagus dan tiket pesawatnya murah, hujar akun Kiriwuku Suryo. Perlu diketahui gelaran Piala Asia akan digelar pada Juni 2023 mendatang jika menurut jadwal yang ditetapkan oleh AFC. Terima kasih telah menonton!